Sistem pembelajaran tata muka boleh dilakukan pada semester mendatang. Apa yang harus kita lakukan? Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat sistem pembelajaran tata muka yang akan dilakukan di semester mendatang. Pemerintah sudah mengizinkan untuk setiap sekolah boleh membuka sekolah mereka di semester mendatang dan memperlakukan sistem tata muka. Tetapi dengan terbatas dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tentu bagi para guru dan juga orang tua, hal ini menimbulkan kegelisahan di mana dikhawatirkan terjadinya penularan virus di sekolah. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah saya akan membagikan apa saja yang akan kami lakukan ketika sistem tata muka dilakukan di sekolah kami. Di sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung Unichattle. Yang pertama adalah kita mempersiapkan dulu sarana untuk kebersihan yang ada. Yang pertama adalah wastafel kita sebar di luar, di pintu-pintu gerbang sana ya. Kita menyediakan setidaknya 5% dari jumlah siswa. Jadi misalnya seandainya siswa itu ada 100, maka kita menyiapkan setidaknya ada 5. Nah kalaupun misalnya lebih daripada itu, setidaknya 5 ini agak mumpuni. Karena apa? Kan diberlakukannya secara terbatas. Nah untuk selanjutnya nanti akan saya lebih jelaskan. Jadi kita harus persiapkan dulu wastafel, dan juga ada bilik disinfektan. Kita menyediakan juga untuk alat pengukur suhu, dan juga hand sanitizer gitu ya. Jadi kita siapkan hal yang utama ini terlebih dahulu. Jadi ketika para siswa yang diantar dari orang tua dari rumah mereka itu ke sekolah, mereka harus melalui gigi tangan, menggunakan bilik disinfektan, cek ukur suhu, dan juga jika dibutuhkan mereka menggunakan hand sanitizer. Lalu kemudian mereka masuk ke sekolah. Nah setiap ketika mereka masuk naik tangga, mereka sudah dijaga ketat oleh petugas yang ada, baik dari para guru dan juga karyawan. Jadi anak-anak harus berjarak minimal 2 meter. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan. Nah disini di sekolah kami terbagi 2 tingkat ya. Yang tingkat lantai 2 itu anak-anak kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3. Di lantai 3 itu kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Nah jadi anak-anak yang kelas kecil, mereka langsung belok ke kanan untuk masuk ke kelas mereka dan mereka langsung masuk. Mereka langsung duduk, tidak boleh kemana-mana. Dan para guru sudah standby di kelas masing-masing. Lalu mereka yang kelas besar, mereka juga langsung naik ke lantai 3 dan mereka juga melakukan yang sama. Nah setelah mereka masuk, mereka melakukan pembelajaran seperti biasa. Nah pembelajarannya dilakukan kira-kira berapa jam? Di sekolah kami melakukan sekitar 3 jam. Di mana 3 jam itu akan dilakukan 6 jam pelajaran. Dan di antaranya ada jam istirahat. Dan jamnya itu juga tidak padat ya. Jadi 1 jamnya itu 25 menit. Nah jadi kita bisa lihat di mana di dalam waktu 3 jam itu mereka setidaknya bisa belajar dan juga tidak terlalu lama di sekolah. Nah di dalam istirahat itu juga mereka tidak boleh kemana-mana. Seandainya mereka bawa makanan, mereka juga hanya boleh makan di meja tempat mereka. Nah oh iya saya lupa juga menjelaskan. Setiap anak-anak yang sudah duduk di meja yang sudah disiapkan, yang sudah berjarak setidaknya 1 meter dari antar meja. Di situ mereka juga sebelum mereka masuk, para karyawan di sekolah sudah membersihkan terlebih dahulu dengan cairan disinfektan. Lalu ketika mereka pulang, meja kursi mereka juga disemprot dengan cairan disinfektan. Nah lalu bagaimana memperlakukan sistem hybrid di sekolah kami? Jadi anak-anak itu terbagi secara 2. Jadi anak-anak yang boleh masuk hanya 50% dari jumlah kelas yang ada. Jadi misalnya contohnya 1 kelas itu ada 20 anak, maka yang boleh masuk pada hari itu hanya 10 anak. Lalu sisanya 10 kemana? Dilakukan secara online. Yaitu menggunakan Google Meet yang sudah kami lakukan selama PJJ di rumah. Jadi mereka sistem pembelajarannya adalah dibagi 2 hari sekali masuk ke sekolah. Jadi sudah jelas pembelajarannya jam pembelajaran, 3 jam pembelajaran, 1 jamnya 25 menit. Dan ketika mereka di kelas tidak boleh kemana-mana. Kalau mereka mau ke toilet, izin itu juga harus bergantian. Jadi ketika mereka ingin masuk ke toilet, harus tanya dulu apakah toiletnya kosong atau tidak. Jadi karena supaya tidak terjadi antrian, penumpukan di toilet. Jadi ketika misalnya toilet sudah ada anak keluar, toilet itu akan dibersihkan secara singkat ya. Supaya tidak ada disemprot secara disinfektan, lalu gantian murid yang lain. Jadi begitu secara teknisnya bagaimana ketika mereka ingin ke toilet. Dan pembelajaran yang dilakukan secara online dan juga on-site itu menggunakan powerpoint, menggunakan juga papan tulis, dan juga ada webcam, ada headset dan wireless. Nah untuk lebih jelasnya ada di video yang lain daripada video ini. Itu membahas lebih detail bagaimana untuk melakukan pembelajaran secara hybrid di kelas. Nah setelah mereka melakukan pembelajaran di sekolah secara digajah maupun pergajaran di rumah, mereka ketika pulang, mereka tidak diizinkan meninggalkan kelas mereka masing-masing. Jadi mereka akan dipanggil oleh petugas yang ada di tempat parkir. Ketika orang tua menjemput, lalu penjaga atau petugas itu akan menggunakan mic yang akan terhubung di kelas masing-masing menjemput nama. Jadi baru boleh turun ketika orang tua sudah datang menjemput atau perwakilannya. Harus diingat, anak-anak yang datang ke sekolah harus menggunakan masker dan juga fasil. Nah kalau misalnya seandainya ada anak-anak yang maskernya kotor atau rusak gitu ya, sekolah juga memberikan ada masker cadangan yang diberikan kepada anak itu. Jadi ini mengantisipasi seandainya misalnya anak itu mempunyai masker yang terbatas. Nah untuk di dalam kelas ketika mereka juga harus cuci tangan, mereka juga harus bergantian dan demikian seterusnya. Nah mungkin ini dulu yang akan saya sharingkan. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman atau bapak ibu guru dapat ditanyakan di kolom komentar dan saya akan bahas di dalam video selanjutnya. Apabila mungkin ada yang kurang jelas atau yang perlu dijelaskan lebih lagi. Demikian video saya kiranya dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dadah semuanya.